Intro Halo beauties, welcome back to my channel Aku Deaudrey dan kali ini Aku akan nge-review satu produk Yang memang menurut aku unik banget Jadi aku belum pernah nyobain Namanya Tinted Moisturizer sebelumnya Dan kali ini aku akan nyobain dan aku juga akan wear test hari ini Nah ini dia dari Sariayu So it's a local brand Sariayu Tinted Moisturizer Ada SPFnya juga Jadi ini lumayan lengkap Udah ada Moisturizer Dia bisa nge-tint juga Dan juga dia itu ada vitamin E Dama Gardenia Extract So ada SPFnya juga, penting Dan ini dia tuh ada shadenya Tapi ini aku pilih yang light Karena seperti biasa aku selalu merasa muka aku lebih terang Dibandingin yang sebenarnya Jadi mudah-mudahan gak putihan sih Alas bedak bertekstur ringan Dengan kandungan ekstrak, gardenia, dan vitamin E Sebagai antioksidan, moisturizer untuk menjaga kembapan kulit Dan juga SPF 20 untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk paparan sinar UV Memberikan warna kulit lebih merata dan tampak alami So it's more like a natural look Yang bisa di offer sama mereka Terus juga mereka bilang kalau untuk hasil yang lebih sempurna bisa pakai itu whey cake Tapi disini aku adanya itu justru loose powdernya Yang Sari Ayu loose powder Tapi ini warna kuning pengantin I'm not sure ini tuh akan match apa enggak shadenya Aku juga belum pernah pakai ini sebelumnya Ini akan aku save for later Aku ini dulu aja Ini bener-bener cuma satu produk Aku udah pakai lipstick, pakai alis Jadi bener-bener hari ini bakalan kayak natural banget Karena biasanya produk yang bisa nge-offer semuanya itu aku lumayan skeptis sih Pasti ada salah satu dari mereka yang ga ur Biasanya Ini by the way packagingnya So it's quite good Aku nggak pakai moisturizer, aku baru pakai serum doang Sama pakai toner tadi yang harus di muka Jadi dia tuh kayak ada covernya Yang udah aku buka Dia tuh lumayan cair Tapi nggak kayak gila digunakan juga, masih sticky Hmm, smells good Smellsnya kayak powder gitu Itu pakai takan aja kali ya Karena moisturizer kan Menurut aku jatuhnya jadi kayak mencerahkan aja sih Karena nggak ada yang nge-cover sama sekali Jadi dia lebih mencerahkan gitu Karena kan biasanya kalo moisturizer tuh pake tangan Hanya pake tangan Tapi kayaknya ini akan lebih bagus In terms of coverage Kalo kalian pakai gitu banget Menurut aku emang bener-bener natural banget Ini nggak nge-cover apa-apa Tapi ngasih efek kayak lebih brighten skin gitu Nanti abisinya aku akan pakai blush punk dikit aja sih Biar nggak terlalu mati Kalo untuk kayak pengganti air BB cream ini bisa sih Sikiput nggak terlalu coverage Tapi oke Tapi untuk pengganti moisturizer aku nggak tau sih Karena lengket sejujurnya Kayak pakai foundation Kalo ada SPF-nya tuh enaknya Jadinya kita nggak perlu Pakai sunblock lagi Sikipun cuma 20 ya Oh iya Bagi-duanya SPF tuh nggak perlu loh Jadi kalo misalkan kalian pakenya terlalu tinggi Itu bisa bikin kalian jadi jerawatan Ayo kalo mau ngakain jerawatan Jadi SPF-nya tuh jangan terlalu tinggi gitu Itu aku tau dari dokter aku bahkan Jadi kayak Kayak itu penting Oke ini beneran jadi cerah banget sih mukanya Dan dia blends well with my skin Kita akan lihat apakah dia akan works Untuk ngehold muka aku Dia nggak janjiin kayak matte gitu gitu sih Cuma pengen tau aja Setelah ini akan seperti apa muka aku Karena so far aku suka banget Dia tuh hasilnya beneran natural Yang emang beneran ngecerahin muka doang Ini kayak cocok banget sih untuk kalian Yang kayak teenagers yang mau ke sekolah doang Mana aku mau tau sih Gimana sekarang boleh nggak sih Pakai pacar ke sekolah Gitu tapi kalo kalian mau cari yang Kayak biar lebih cerah wajahnya Bisa sih Bagi ini ada SPF-nya juga Jadi penting kalo misalkan Napoli kalian kayak ada School ularaga Kayak gitu-gitu Penting Biar nggak Mukanya biar nggak gelap Selain biar nggak gelap Sebenernya karena UV itu bahaya Gitu Jadi kalian butuh yang namanya SPF Segala macam Gitu-gitu deh Sandblock itu penting Moisturizer tuh Kalo muka kalian kayak beneran Sekering itu Kayak harus sih Makanya aku pengen tau Apakah satu produk yang bisa Conten semuanya dengan harga yang Sangat-sangat murah ini Apakah worth it atau nggak Jadi kita liat aja nanti Apakah muka-muka Mula jadi kering Terus akan jadi cracking Atau sebagainya Gitu So let's just see And yeah I'll be right back Hai guys Jadi setelah udah 12 jam Aku cobain Si Sari Ayu Tinted Moisturizer Overall menurut aku Karena aku itu dry combination Jadi Karena ini udah 12 jam juga sih Jadi memang oilnya tuh keliatan banget Tapi Hasilnya selama seharian Kalo boleh jujur Aku justru suka sebenernya Karena dia nggak sih Hasil yang BB cream gitu Tapi tetep natural Kemuka Dan yang aku seneng Karena dia ada SPF-nya Jadi kayak aku nggak berpake sunblock Cuman untuk Kalo dia menggantikan Moisturizer aku Definitely Belum bisa Tapi memang Karena menurut aku This is not Skin-skin care Ini lebih ke Tinted-nya Yang dijual Menurut aku ya Jadi Ada salahnya Apakah aku akan pake ini lagi Tentu saja aku akan pake Tapi mungkin Kalo misalkan aku lagi buru-buru banget Yang aku Nggak sempet pake SPF Terus aku juga males pake moisturizer Which Is Almost Never Ya aku akan pake ini Tapi kalo misalkan Kayak aku butuh SPF Mungkin aku akan nari kesini Meskipun ini ada moisturizer Dan setelah aku pake moisturizer pun Karena menurut aku Dia itu Ngelembapinnya In a way Of a dewy BB cream Jadi kayak Dewi BB cream Bentuk kayak gimana ya Kayak gini menurut aku Jadi moisturizernya Di muka aku Nggak ngerasa worksnya sih Tapi kalo kalian bisa liat nih Dia tuh kayak Nggak ada Crackingnya gitu Malah dia ngerasa Aku ngerasanya kayak Dia nyatu banget Sama kulit aku Terus juga Memang beneran Jadi Ya gini Berbincang But this is a good product Jadi kalo kalian emang Semales itu Atau seburu-buru itu Setiap pagi Kalian boleh banget Cobain ini Karena Menurut aku worth it banget Harganya murah Terus juga semuanya ada disini Terus juga kandungannya bagus Ada vitamin E Ada Gerdinnya ekstra kuca Aku nggak tau itu apa Tapi Ya Gitu Jadi So far Aku sih suka-suka aja Gitu Dan nggak ada masalah reaksi Apa-apa juga di muka aku Cuman Muka aku jadi sederhana Lebih sehat Gitu Tapi ya Udah itu aja sih Tintetnya Menurut aku works Di aku So far Gitu guys Jadi kalo kalian mau nyari Yang memang kayak Untuk everyday Terus Nyarinya yang memang Moisturize muka Tapi kalo ini berminyak Muka kalian Sangat-sangat Tidak saya sarankan Sih Gitu Tapi kalo misalkan Kayak dry combination Kayak aku Dry combination Itu aku lebih ke dry Jadi bagian sini tuh Dry banget Kalo misalnya Eh Nggak sih sini Agak willy Sini agak Sedikit oily Tapi di bagian lainnya tuh Dry banget Jadi kalo aku nggak pake moisturizer Itu bener-bener kering Jadi ya It works Tapi agak sedikit Tia taunya Jadi terlalu Moisturizing Jadinya berminyak gitu Karena memang 12 jam juga sih Karena tadi pada saat 6 jam pertama Masih bukus-bukus aja Jadi yaudah Semoga Ya kalian boleh cobain sih Karena ini worth it Menurut aku Dan harga jual Nggak terlalu mahal So yeah Definitely can try it out Terus kalian bisa gabungin juga Sama Kalau kalian mau ngehold Kalian bisa nyobain Loose powder Yang akan aku review Mungkin beberapa hari Setelah ini Jadi thank you so much guys For watching Jangan lupa nantak like Subscribe and share Supaya aku bisa terus Sharing product-product knowledge Yang aku tau Of course It's all honest review 100% Jadi kalian juga bisa Saving up Kalau menurut aku jelek Aku pasti akan kasih tau Ini jelek Kalau bagus pun Aku akan kasih tau Itu bagus Ya Dan pastinya Nggak akan aku kayak Cut-cut gitu Nggak sih Kayak Aku akan kasih tau Sejujur-jujurnya Meskipun ini Nggak lulus sensor Nggak lulus Kayak menurut aku Ini jelek Tapi aku akan tetap Ngomongin gitu Jadi semoga Dengan kalian subscribe Like dan juga share Dan ini bisa membantu aku Untuk Membeli Lebih banyak lagi Karena mostly Video-video Youtube aku itu Nggak sponsored Jadi tolong ya Dibantu Kita aja sih guys Thank you so much For watching Ya And sharing is caring Hope you like what I shared Bye